Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam rakyat-rakyatku sebangsa dan setanah air Yang saya hormati Roma, Kiai Haji Ahmad Rifai dan anak-anakku sekalian Pada kesempatan kali ini saya selaku kepala pemerintahan akan membahas tentang perihal COVID-19 Sebanyak 215 negara tanpa terkecuali masa sulit di tengah pandemi COVID-19 Semua negara, negara miskin, negara berkembang Semua yang termasuk negara-negara Semua yang termasuk negara-negara Negara berkembang karena terpapar COVID-19 Ekonomi negara-negara bahkan minus belasan persen Kemunduran banyak negara besar ini bisa jadi peluang bagi kita untuk mengejar ketertinggalan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan Masih tersedia waktu 25 tahun lagi Bagi kita untuk menyiapkan sahabat Indonesia merdeka Untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan Target kita saat ini bukan lepas dari pandemi Bukan keluar dari krisis yang saat ini sedang terjadi Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan Untuk melakukan lompat transformasi besar dengan melaksanakan strategi besar Mari kita pecahkan masalah fundamental yang kita hadapi Kita lakukan lompat besar untuk melakukan kemajuan yang signifikan Kita harus banyak momentum krisis ini Kita harus serentak dan serentak memanfaatkan momentum ini Menjadikan Indonesia setara dengan negara-negara maju Menjadikan Indonesia maju seperti yang kita cita-citakan Merdeka Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakek-kakek makan kampak Nenek-nenek makan gas Jawab salamnya kompak sih kompak tapi kurang ngegas Sekali lagi ya adik-adikku sekalian yang ngegas jawab salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah Wa bin niyati salamah wal barakah Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala anihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Yang terhormat kepada pengasuh panduk pesantren Tafidul Quran Romo Kayih Haji Ahmad Rifai Yang terhormat kepada Dewan Asatid Pondok pesantren Tafidul Quran Cinta Rasulullah Dan tidak lupa pula kepada Ini santri-santri nyata Dan tidak lupa pula kepada santri-santrinya Pondok pesantren Tafidul Quran Cinta Rasulullah Yang saya banggakan Yang pertama-tama marilah kita panjatkan Puja-puji berserta rasa syukur kita ke hadirat ilahi robi Yang mana pada kesempatan malam hari ini Kita dapat berkumpul bermuajah bertatap muka dalam rangka acara apa ini Oh muhadoroh Cuman acara muhadoroh aja Perlu diketahui Saya Irjen dari Irawan Jikalau ada yang mengundang acara sekecil apapun Tapi disitu mengandung unsur kebaikan Saya pasti akan datang Mana dong tepuk tangannya Tidak lupa salawat beriringkan salam Mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW Saya disini Sambutan saya tidak akan lama-lama Soalnya saya juga sibuk Masih banyak jadwal Saya disini cuman berpesan ke kalian Pesan yang pertama ialah Tidak semua santri yang disini harus jadi kiai Tapi semuanya harus jadi kiai Paham Maksudnya Tidak semua santri yang disini Profesinya harus jadi kiai Tapi Semuanya harus jadi kiai Di dalam profesi tersebut Contoh Contoh saya Saya ini seorang pori 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 Seorang polri Seorang polisi Dan bahkan Saya itu ketuanya polisi Gelar saya Sudah menjadi irjen Tapi Selain menjadi polisi Saya juga menjadi kiai Di antara polisi-polisi yang lain Di kapolsek Yang paling alim itu saya Jikalau ada anggota saya Yang makan uang haram Sogok-sogokan Sama saya diceramahin Ketika tetap melakukan Saya langsung pecat mereka Ketika mereka melakukan maksiat Sama saya Diceramahin Tetapi ketika melakukannya lagi Tak pecat lagi Dan kalian Disini itu Sangat bersyukur seharusnya Ketika saya Ketika saya berpatroli Malam-malam Ke kosan-kosan Menggeledah-geledah Banyak orang-orang Seusia kalian Yang sedang mabuk-mabukan Mengonsumsi ganja Mengonsumsi narkoba Dan bahkan Ada seusia kalian Yang berdua-duaan Bersama perempuan Di kos-kosan Astagfirullah Dan bahkan Itu disitu Melakukan adegan Yang dewasa Ketika itu Saya langsung bilang Ke anggota saya Hei anggota Yang laki-lakinya Langsung seret Ke kantor polisi Ketika itu Saya masih disitu Saya lihat-lihat Gak ada orang Kemudian saya masuk Ke kosan perempuan tersebut Dan saya pun Berdua-duaan Bersama perempuan tersebut Enggak-enggak Bercanda Saya Disegani oleh Banyak orang Saya berwibawa Saya gagah Saya tanpan Menawan Enak Enak dipandang Perempuan mana sih Yang gak mau ke saya Tapi Tapi Saya Gak mau nambah istri Saya Saya orangnya setia Saya sayang Kepada istri saya Meskipun saya Dijuluki Harimaunya polisi Karena saya Ditakuti oleh Semua orang Tapi saya Tidak kuat Ketika melihat Seorang perempuan Meneteskan air mata Saya Selama menikah Belum pernah Menyakiti hati Istri saya Kalau gak percaya Tanyain ke adik ipar saya Pak Is Sekalian perkenalkan Ini ada ipar saya Pak Is Jangan sampai Ada yang ganggu Kalau ada yang ganggu Urusannya sama saya Lanjut Pesan yang kedua Pesan kedua Ialah Tidak ada yang Namanya Tidak ada yang Namanya Alumni Santri Abah Ripai Sampai kapanpun Kita tetap menjadi Alumni Saya Oh iya Sampai kapanpun Kita tetap menjadi Santrinya Saya Dulu pernah Mondok disini Tapi sekarang Saya udah Menjadi polisi Kedudukan saya Kedudukan saya Udah paling tinggi Di Kepolsek Saya Sama aja Kedudukan saya Ketuanya polisi Seluruh Indonesia Tapi saya Kalau ketemu Abah Tetap menjadi santri Tetap menjadi santrinya Dan saya Dan saya pun berharap Sampai akhirat pun Saya tetap dianggap Menjadi santrinya Bukan hanya saya Tapi kita semua Amin ya Ini jam Ini yang paling murah Jam ini Saya Ini belinya Jajan Terus ada ciki-ciki Lahko berat Dibuka ternyata Jam ini Ada Ketika saya Nyari di pasar Ternyata Jamnya emang Murahan 5.000 Dapet 3 Jam murahan Kayak gini Sebenarnya Enggak pantas Dipakai sama saya Cuman saya Iseng-iseng Nanti juga Ke istana Mau dibuang Ini jam Itu Yang cengengesan Mau jam ini Daripada dibuang Sudahlah Sekian Sambutan dari saya Kurang lebihnya Saya mohon Ampun kepada Allah SWT Dan mohon maaf Kepada kalian Pantun jangan Pantun ya Eh eh Di kloset Di makan Eh eh di kloset Dimakan sama Kang Wawan Airnya Diminum sama Kang Pedot Kalau ada Kata-kata yang salah Dari seorang Dari Irawan Sampai jumpa lagi Lah kok gak maksud Cih Woy Itu yang gak ketawa Hargai dikit dong Saya mau Mau ngelucu Woy Woy Haha lucu Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa ababihi nasta'in wa ala umri dunya wa ad-din A'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah Wa mayyullil falahadiyalah Allahumma salli ala sayyidina muhammad La nabiyya ba'dah Amma ba'du Engkangkau lah hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Ketua Polri Dan Kiai Haji Ahmad Rifai Selaku pendiri Pondak Pesantren Tafidil Qur'an Cinta Rasulullah Dan yang saya hormati pula Dewan Pembimbing Dewan Asatid Pondak Pesantren Tafidil Qur'an Cinta Rasulullah Dan santri-santri Pondak Pesantren Tafidil Qur'an Cinta Rasulullah Yang berbahagia Yang bahagianya Tia Datara Pertama-tama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita Sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah berbahagia ini Kita ucapkan dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat serta salam Tetap tercurah limpahkan kepada cunjungan kita Nabi Agung dengan mu'jizat terbesarnya Al-Quran Siapa lagi kalau bukan Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah membimbing kita dari zaman kebutuhan Menuju zaman yang terang-benerang yaitu Ad-dinul Islam Kula sebenarnya Buatun pantas Lenggutun berikin Pak Presiden ini yang disur Pak Provinsi ini yang disur Kulonan dua rejen Tapi itu disediaknya Enggak apa-apa Sallu ala Nabi Muhammad Sandri-sandri yang dirahmati Allah SWT Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 261 Yang berbunyi Maaf salah Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan Hartanya di jalan Allah SWT Pakaikan sebutir biji yang ditanam Menumbuhkan tujuh tangkai Dan setiap tangkai Ada seratus biji Allah melipat gandakan siapa yang dia kehendaki Dan Allah Maha luas laki maha mengetahui Orang yang bersedekah Dengan hatinya ikhlas Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Hatinya dengan ikhlas Akan dilipat oleh Allah Dilipat gandakan oleh Allah Sebanyak-banyaknya Yang penting Ada niat ikhlas Dan niat Cinta kepada Allah Dan kepada Rasulnya Sebagaimana kisah Sahabat Rasulullah SWT Dia adalah salah satu Sahabat yang kaya raya Dan yang paling dermawan Dia termasuk Dia termasuk orang yang dijamin masuk surga Dan termasuk Ashabikun al-awwalun Dia adalah Abdurrahman bin Auf Radiyallahu'an Abdurrahman bin Auf Radiyallahu'an Adalah sahabat yang paling dermawan Meskipun kaya raya Kekayaannya tidak membuatnya Kufur dan tamak Sedekah Tidak Buat untuk ria Di suatu saat ketika Abu Bakar As-Siddiq memanggil Abdurrahman bin Auf Usman bin Afan Zubair bin Awam Dan Sa'ad bin Abi Waqqos Abu Bakar As-Siddiq Mengenalkan Islam kepada mereka Dan mengajak Untuk masuk Islam Tanpa keraguan Mereka langsung Menuju rumah Rasulullah SWT Dan menyatakan Menyatakan bahawa Mereka masuk Islam Salam ala Nabi Muhammad Sejak saat itu Abdurrahman bin Auf Mulai dekat dengan Rasulullah SAW Kalau tidak di dalam masjid Beliau dalam Pasukan Pejihad umat Islam Kalau tidak dalam berperang Beliau dalam berdagang Kesuksesan beliau dalam berdagang Karena menghindari hal-hal yang haram Dan hal-hal yang subhat Yang tidak tahu halal haramnya Dan beliau selalu Menginfakkan hartanya Kepada keluarganya Saudaranya Dan agama Allah SWT Abdurrahman bin Auf Radiyallahu'an Gemar Semakin giat dalam bersedekah Dan berinfak Semenjak dinasihati Allah Rasulullah SAW Wahai Ibn Auf Engkau dijamin masuk surga Tetapi engkau termasuk Golongan orang-orang yang kaya Engkau masuk surga Dengan cara merangkak Maka bersedekahlah Kepada Allah SWT Niscaya Allah akan mengangkat kakimu Sabda Rasulullah SAW Langsung tanpa berpikir panjang Abdurrahman bin Auf Kembali ke rumah Langsung menjual Sebidang tanah Dengan harga seribu dirham Tanpa keraguan Beliau langsung Menginfakan hartanya Kepada Bani Zuhroh Istri-istri Nabi Dan orang-orang miskin Masya Allah Sungguh terbangannya Abdurrahman bin Auf Tanpa berpikir panjang Baru saja mendapatkan keuntungan Sudah langsung disedekahkan Kepada orang-orang yang lebih membutuhkan Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Saluh ala Nabi Muhammad Alirin yang dirahmati Allah SWT Langsung semangat Abdurrahman bin Auf Dalam perang Juga membagikan 500 kuda perang Dan 1.500 Unta yang siap dinaiki Dan ditunggangi oleh Para pasukan umat Islam Subhanallah Ini seperti abah kita Yang di tahun kemarin Berkorban 120 sapi Dan 1.200 kambing Mereka berdua Persedekah Tanpa takut miskin Tanpa berpikir panjang Kalau ada uang Melihat orang miskin di depan Langsung dikasih Kayak Pak Ketua Polri Yang paling termawan Namanya dari Irawan Saluh ala Nabi Muhammad Tidak hanya harta yang beliau infakkan Tetapi Jiwa raga beliau siap korbankan kepada agama Allah SWT Di dalam perang Uhud Sahabat Abdurrahman bin Auf ini mendapatkan 20 luka yang cukup serius Salah satunya membuat kakinya cacat permanen Tidak sulit untuk berbicara Karena giginya banyak yang ompang seperti saya Subhanallah Bukan hanya harta Tetapi jiwa raga beliau siap korbankan Yang penting Untuk agama Allah Karena cintanya kepada Allah Dan cinta kepada Rasulullah Saluh ala Nabi Muhammad Bahkan beliau ketika Sesaat mau meninggal Allah mau menjemput ajal beliau Beliau berkata Saya takut Tidak bertemu dengan sahabat-sahabatku Karena harta kekayaan yang saya miliki Apakah sudah cukup Untuk kebutuhan umat Islam Dan sahabat yang disampingnya menjawab Alhamdulillah Wahai Ibn Auf sudah cukup Dan beliau tersenyum Beliau ketika meninggal pun Masih mewasiatkan 400 dirham Untuk kebutuhan umat Islam Dan 500 dirham bagi orang yang terlibat Perang Badar Subhanallah Masya Allah Sungguh dermawannya Sahabat Abdurrahman bin Auf Semoga dapat menginspirasi kita Untuk generasi yang lebih Gemar bersedekah Gemar berinfak Bukannya Pergi Jumatan Membawa uang 2 ribu Tapi pulang-pulang Membawa es tebu Belanjain temannya lagi Kayak saya Mungkin cukup itu Yang dapat Saya sampaikan Kalau kurang Ditambahin sendiri Kalau lebih Dikurangin sendiri Kalau sudah pas Silahkan dimakan Wa bilahi taufiq wal hidayah War ridha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Terima kasih